assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel banten android oke untuk kali ini saya akan berbagi sedikit tentang tip whatsapp ya dan disini saya mempunyai dua hp yaitu yang hp asus pakai whatsapp biasa dan hp samsung pakai whatsapp mode dan untuk kali ini saya akan berbagi eh gimana caranya membaca pesan yang sudah dihapus oleh pengirimi lalu kita contohkan ya untuk mengirim pesan teks berubah p dan ke hp asus langsung masuk ya lalu kita coba untuk mengirimkan pesannya lagi dan pesannya langsung masuk lalu kita coba untuk menghapus pesannya apakah ikut terhapus di hp asus selamat menikmati dan tidak lama kemudian ya di hp asus juga ikut terhapus pesan yang sudah dikirimkan tadi sedangkan jika kalau di hp asus kita mengirimkan pesan ke hp samsung ke whatsapp mode lalu kemudian kita hapus apakah pesan yang sudah masuk itu akan ikut terhapus kita coba untuk hapus ya nah di whatsapp mode pesan tidak bisa terhapus lalu kita coba lagi satu kali lagi kemudian kita hapus lagi kemudian kita hapus lagi dan sama ya jadi tipsnya itu ada di whatsapp mode ya karena di whatsapp mode itu tersedia fitur yang tidak ada di whatsapp biasa dikarenakan di whatsapp mode itu ada fitur privasi yaitu yang yang namanya anti hapus pesan dimana kalau kita mengaktifkan fitur ini walaupun ada si pengirim yang menghapus pesannya tetapi di hp kita tidak akan bisa terhapus dan cara ini sebenarnya sudah ada di di cara lain ya tapi menggunakan aplikasi dan mungkin dari bantai android ini yang lebih simpel dikarenakan ini hanya membutuhkan satu aplikasi saja oke sekian dari saya tutorial tutorial ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih